KPK memeriksa Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Terenggono dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di PT. Telkom. Menteri Wahyu diperiksa selama 2 jam sebagai saksi dalam perkara itu. Wahyu diperiksa sebagai saksi terkait kerjasama antara PT. Telkom dan PT. Telemedia Onyx Pratama. Diduga akibat kerjasama fiktif itu ada kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Wahyu membantah menerima uang dan transfer 400 juta rupiah per bulan dalam perkara itu. Itu kan terjadi di 2018 ya, 2017-2018. Yang saya tahu saya sampaikan, yang saya tidak tahu ya saya tidak sampaikan. Informasi Bapak terima 10M dalam pengadaan di Telkom. 10M? Agan tiap bulan mendapatkan transfer dari luar negeri 400 juta per bulan. Enggak ada itu enggak ada. Bisa dikompirmasi nanti ya Pak ya? Enggak ada. Tadi kebanyakan tidak ada. Jodoh bicara KPK Tessa Mahardika menjelaskan penyedi KPK memeriksa Menteri KKP Sakti Wahyu Terenggono untuk mendalami aliran dana dan proses pengadaan barang dan jasa antara PT. Telkom dan rekanan swasta yang diduga menimbulkan kerugian negara ratusan miliar rupiah. Sakti diperiksa karena jabatannya sebagai komisaris perusahaan salah satu rekanan kerjasama PT. Telkom. Umum yang bersangkutan dimintai keterangan pengetahuannya pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris ya kalau nggak salah. Komisaris tentang pengadaan yang dilakukan perusahaan tersebut kerjasama dengan PT. Telkom. Jadi prosesnya seperti apa dan ditelusuri terkait aliran dananya.